Sedangkan keuangan saya pas-pasan Dan bagaimana mood saya tidak berubah drastis Ketika saya mendengar saya mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang besar Dan demi Allah, demi Allah saya tidak tahu menahu sama sekali bahwa transparan tersebut Berasal dari istri saya Setelah melalui berbagai proses panjang dan penuh drama Ria Ricis akhirnya resmi bercerai dengan sang suami Tekurian Di balik semua itu, publik dihebohkan dengan sederet alasan terungkap Mengapa Ricis tetap kekeh untuk memilih berpisah Berikut, pemirsa silat RCTI Lima fakta permasalahan dalam rumah tangga Ricis dan Rian Juga berbagai pembelaan Tekurian Yang turut membuat para wanita di luar sana ikut merasa geram Mertua mencuri hempars Yang pertama, pembelaan Tekurian perihal ibunya yang dituding Mencuri hempars oleh Ria Ricis Lewat klarifikasinya, Rian mengaku sangat sedih Karena tak menyangka istrinya Tega melakukan hal tersebut Ia turut menjelaskan apa yang terjadi versi dirinya Bahwa hempars tersebut masih ada di rumah Dan sama sekali tidak dikirim ke Aceh Namun mendengar hal itu, warganet justru merasa geram Karena Rian seolah sangat ingin menjatuhkan Ricis Padahal ia sendiri menyebut bahwa permasalahan terjadi karena kesalahpahaman Ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hempars Hempars tersebut ada di kamar tamu Dan saya tidak pernah terpikir kenapa masalah hempars ini menjadi besar Dan yang perlu digarisbawahi saya sedih banget Kenapa ibu saya bisa dibilang nyolong Padahal sampai detik ini, hemparsnya tidak pernah saya kirim ke Aceh Sedikit tidak terima gitu loh Karena dianggap hilang lah, dianggap ada yang nyolong lah Apa segala macam Dan itu tidak benar sama sekali Akhirnya Rian langsung bicara sama ayah Dan ayah menyampaikan, oh begitu loh kebising Yaudah kalau begitu tidak usah, kata dia Tidak usah dikirim, tidak usah diapa, tidak apa-apa, kata dia gitu Itu tidak terjadi loh Itu cenderamata hempars itu tidak pernah sampai ke Aceh Dan itu masih di rumah Kesel banget sih pasti Mungkin saat mereka ingin menikah Mereka sudah merasa siap yang sebenarnya belum siap kalian Artinya kalian sudah siap menerima apapun yang ada di dalam istrinya gitu Tak ada gairah lagi Juga body shaming badan tak berisi Yang kedua alasan Ria Ricis ingin bercerai Dan membuat warganet ikut geram terkait nafkah batin hingga body shaming Takurian beralasan bahwa ia sempat bermasalah dengan gairah Akibat merasa tertekan dengan banyaknya cicilan rumah, gaji karyawan, dan berbagai hal-perihal uang lainnya Namun menurut warganet selama ini justru Ricis yang punya andil besar Bahkan mungkin hampir seluruhnya dalam urusan tersebut Terlebih, tidak seharusnya menjadi pembelaan Karena nafkah batin merupakan hal yang wajib diberikan Apalagi warganet juga semakin geram Saat mengetahui Rian menganggap tubuh sang istri terlalu kurus Hal itu sampai membuat Ricis tertekan Bahkan sempat terfikirkan untuk melakukan implan Berbahas mengenai masalah nafkah batin Walaupun dinilai banyak kurangnya Perlu diketahui dalam melakukan proses ini tentu harus dengan bahagia dan hati yang tenang Sedangkan saya selalu dalam keadaan tertekan Yang kedua mengenai cicilan rumah yang saya tidak pernah diajari ngicil oleh orang tua saya Saya diajari menabung ya ketika ada uangnya beli Saya stres menghadapi dua cicilan yang satu rumah gila Harmony ini yang kita beli bersama Ini adalah bentuk perhatian saya sebagai seorang suami yang melihat kondisi istrinya Yang mengalami penurunan berat badan secara drastis Dalam keadaan bercanda saya sempat menyampaikan agar dikirisi Saya lebih enak teluk Yaitu sekedar bercandaan suami istri Dan itu sebenarnya tidak bermaksud Ini adalah karena perihal saya terhadap istri saya Saya peduli terhadap istri saya Wajar dong kalau saya juga memang tari Dan ini bukan sebuah ejekan atau bodi shaming Itu candaan mereka berdua sebenarnya Dan Rian sama sekali tidak ada istilahnya mendiskristikan istrinya sendiri Mas dia ditekankan soal napkah batin itu clear Tidak ada kekurangan apapun dari Rian Ini dibuktikan dengan lahirnya Mona Dan usia perkawinan mereka ini baru masuk tahun ketiga loh Itu yang perlu digaris bawah Kalau umpamanya ada tidak memberikan napkah setelah melahirkan apa segala macam Lebih kalau Mas Deddy bilang tolonglah lihat sebab akibatnya juga Keterlaluan sih menurutku Karena kesel juga ya kalau misalkan kita nikah Tapi dipandang cuma karena visi Karena kan sebagai suami istri kan harusnya nerima satu sama lain ya Terus kayak semisal dia emang maunya yang seksi-seksi Ya udah dia dari awal seharinya yang seksi aja Kita para suami bagaimanapun kita punya alasan dalam bekerja, berbisnis Mungkin kita juga bisa menyampaikan alasan itu Tapi kan Allah malah tahu Apa karena sebab lelah, capek Atau karena sebab ada sesuatu yang berubah Memang namanya cinta itu pasti berubah ya Tapi kalau sayangnya itu lebih Maka apapun yang dia alami Akan terkalahkan dengan sayangnya dia Mertua ikut campur Alasan ketiga Mertua terlalu ikut campur dalam urusan pernikahan Ria Ricis dan Tekurian Siapa yang tidak kesal Terutama para wanita saat tidak dibela oleh sang suami Sebagai istri di depan mertua Seperti halnya Ricis saat ia ditegur oleh ibu Nda Rian Karena memberikannya minum es Saat berbuka puasa Di Ramadhan 2022 silam Hal itu bahkan sampai menyisakan trauma mendalam Selain itu ada pula Berbantu dengan membiarkan Rian kerja saat kondisi puasa dari mertua Semakin membuat Ricis merasa tidak dihargai Ini kalau nyanyi nonton Kamu yang mau ya Aku gak pernah nawarin lagi Setelah itu aku udah gak pernah lagi mau kasih kamu Ingat katanya Nggak boleh minum es Nanti diomeling Kamu mau kepikiran Aku kepikiran Ya Allah Yang satu mertua gak kasih izin minum es Suami minta minum es Sebenarnya situasi ini sangat disayangkan Dan sebenarnya juga saya sudah menegur ibu saya Tapi saya tanpa memberitahukan istri saya Sehingga dia berpikir saya tidak pernah membela-nya Ibu saya pun menyadari kekeliruan Dan langsung meminta maaf kepada saya dan istri saya Walaupun maksudnya hanya sekitar bertanya Dan semua sudah diluruskan dan dimaafkan oleh istri saya Jadi bulan puasa Perlu digarisbawahi sebenarnya ini semua adalah Kondisi situasional Dimana yang mungkin orang tua saya berpikir Yang memangkah orang daerah kerjaan-kerjaan saya itu lebih fleksibel Shooting dan konten itu tuh bisa kapan aja Mungkin yang di pikirkan orang tua saya adalah itu Karena mungkin orang tua saya juga berpikir Ini adalah momen dimana kita berkumpul semuanya Di kunjungan pertama ini Jadi mungkin banyak kesalahpahaman orang tua saya Dan dari Cisi pun menjawab Kalau misalnya Rian gak kerja Ini kan mau makan apa Itu memang jawaban yang wajar Jadi menurut saya ini hanya Kondisi aja yang tidak tepat Anunya Rian berusaha untuk bukan membela ya Artinya menyelaraskan aja situasi pada saat itu Enggak ini bisa kok Bisa untuk sekali-sekali gak apa-apa gitu Tapi hal itu mungkin membuat Secara fisikis Ricis merasa Wah ini ibu bertua ikut campur terlalu banyak Seharusnya semua laki-laki tuh gak boleh kayak gitu Sedih sih sakit hati Lebihnya sih lebih sakit hati ya Perbedaan penghasilan yang sangat jomplang Alasan keempat Perbedaan penghasilan yang jauh berbeda Sudah bukan rahasia Bahwa sebelum menikah dengan Ricis Rian merupakan seorang pegawai bank Hingga akhirnya memilih untuk kerisai Memiliki istri dengan penghasilan fantastis Sebagai ratu konten kreator tanah air Dan tetap peduli kepada dirinya Membuat warganet menuding Rian Tak tahu diri Padahal Ricis sampai rela Memberikan uang 500 juta Demi membantu kesulitan sang suami Kala itu Yang juga langsung membuat Rian berubah Menjadi manis kembali Setelah sempat mendiamkan Ricis Saya pertama kali bertemu dengan ibunya anak saya Dalam kondisi bekerja Kemudian saya berhenti Pindah ke Jakarta Dan untuk menikah dengan istri saya Dan langsung saya bekerja Dalam ikatan pernikahan Karena istri saya adalah seorang konten kreator Semua hasil pekerjaan bareng kami Saya tidak pernah minta benefitnya Tapi saya serahkan Untuk kebutuhan keluarga kecil saya Pun selama saya Selama pernikahan ini Banyak yang bilang Sebelum saya terima 500 juta itu Saya tidak happy Saya mendiami istri saya Sebenarnya Saya sedang pada posisi tertekan Saya benar banget Gimana caranya saya bisa meng-cover acara sebesar itu Sedangkan keuangan saya pas-pasan Dan bagaimana mood saya tidak berubah drastis Ketika saya mendengar Saya mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang besar Dan demi Allah Demi Allah Saya tidak tahu menahu sama sekali Bahwa transparan tersebut Berasal dari istri saya Menyampaikan bahwasannya ada transfer sebesar 600 juta Dan itu ditransfer kepada Kak Sindi Ya Bukan kepada Rian Oke Itu alurnya Setelah itu dari Kak Sindi Transfer ke Rian 500 juta Untuk apa? Memang Rian dan Kak Sindi ada kerjasama Untuk satu pekerjaan-pekerjaan Dan itu tidak diungkapkan dari awal oleh keluarga Maksud kita dari Ria Ricis Bahwasannya uang itu dari Ria Ricis Kalau itu dari awal tahu Dia tidak akan menerima Dia tetap menapkahi Dia membayar ansuran rumah Dia juga membayar apa namanya Biaya rumah sakitnya Mona Kemudian di akhir-akhir persidangan kita juga menyampaikan bukti-bukti Harusnya menerima gitu Karena kan di awal kita sudah ada perjanjian dalam akad gitu ya Ya mungkin itu harusnya saling menerima dan melengkapi gitu Atas kekurangan masing-masing Tentu saja tidak mungkin ya Seseorang meninggalkan mata pecah hariannya begitu saja Kalau tidak ada backupannya Sejauh ini kita sudah bahas sama abang juga Sama keluarga Ricis juga sudah dibahas Memang karena konten creator kan memang itu adalah pekerjaannya Ricis Sejak 2014 lalu Rian mengaku diperlakukan layaknya asisten Alasan kelima yang tak kalah membuat geram kaum wanita adalah Teku Rian merasa tidak dihargai Bahkan mengaku diperlakukan layaknya asisten Pembelaan tersebut juga tak luput membuat warganet sangat geram Apa salahnya seorang istri meminta tolong kepada suami Bukan orang lain karena ingin merasa dimanjakan Namun ternyata bagi Rian ia justru merasa tidak nyaman Bahkan menurutnya itu merupakan pekerjaan bagai asisten Sementara itu heboh pula Beredar komentar yang diduga dari Ricis Di video klarifikasi mantan suaminya tersebut Tertulis di situ Ricis merasa Rian tidak benar-benar melindunginya Saat dirinya mendapat hujatan dari warganet Selama pernikahan mereka Dulu waktu aku dibully netizen Aku minta dibela suamiku sendiri Tapi orang itu bilang biar Allah yang membalas Kita gak perlu klarifikasi Sekarang aku tahu bukan aku yang harus tunggu Allah balas Memang orang itu yang tak ada keinginan untuk membela orang terdekatnya Atau gak peduli atau malah menikmati Lagi begini-begini lagi ada satu kegiatan Ada apa Di situ sebenarnya ada manajer Ada helper Ada pembantu Ada apa segala macem Tapi ternyata orang-orang ini Atau kandis ini hanya tetap meminta kepada Rian Tolong ambilkan itu dong Hal-hal kecil sebenarnya Sebenarnya itu bisa dilakukan oleh teman-teman Yang maksudnya pengasuh Atau bisa dilakukan oleh pembantu Tetapi ternyata lebih memilih Rian Rian itu merasa ada hal-hal seperti itu Sebenarnya Rian juga sih ringan tangan orang Yang mau aja melakukan itu Tapi pada satu kondisi tentunya Naik turun orang emosi ini kan Bisa jadi kendala gitu Aduh Itu sih emang harus di cut off ya Gak-gak jangan dilanjut deh Kalau emang mau dilanjut Kayaknya si cowoknya harus tobat deh Pokoknya intinya buat dua sahabat saya Ada Tukur Rian dan juga Ria Ricis Semoga Allah memberikan yang terbaik Untuk permasalahan kalian berdua Saya yakin Teman saya dua orang ini adalah Orang yang baik Orang yang ngerti agama Orang yang sangat ngerti Gimana sih mencari jalan keluar yang terbaik Meninggalkan lima alasan Ria Ricis kekeh Bercerai dengan Tukurian Yang juga ikut membuat warganet geram Jangan lewatkan juga Kisah para istri yang terlihat semakin kurus Setelah menikah Namun suami tetap sayang dan harmonis Bahkan sampai pasang badan saat dicebir warganet Siapa saja kah mereka? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!